Seorang mahasiswa di Sleman, Yogyakarta menyambi menjadi muncikari prostitusi online dengan merekrut dan menjual korban melalui media sosial. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura membuka lowongan pekerjaan sebagai terapis pijat. Lagi-lagi, perdali masalah ekonomi di tengah pandemi, seorang mahasiswa di Sleman, Jawa Tengah beralih menjadi muncikari. AP alias Kuyang ditangkap di salah satu hotel di kawasan Cebongan, Sleman, usai polisi mendapat laporan dari korban. Kepolisian sektor melati Sleman membongkar praktik prostitusi online lewat media sosial. Polisi menangkap AP alias Kuyang, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta yang berperan sebagai muncikari. Menurut polisi, pelaku merekrut calon korban dengan modus membuka lowongan pekerjaan sebagai terapis pijat di media sosial Facebook. Namun setelah mendapat dua orang wanita, korban dijual kepada lelaki hidung belang seharga 500 ribu rupiah untuk short time dan long time 800 ribu rupiah. Pelaku sendiri mengambil imbalan antara 100 hingga 200 ribu rupiah sekali transaksi. Korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari VN dan saudari WP. Kemudian tersangka melakukan perikutan terhadap korban melalui buk, input, loker, Jogja dan sekitarnya. Dengan modus sebagai terapis pijat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti telpon genggam, uang tunai, serta beberapa alat kontrasepsi. Pelaku terancam penjara selama 15 tahun dengan sangkaan tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih telah menonton!